Tentu Anda sudah dapat menduga bahwa apa yang akan saya peragakan pagi ini Merupakan hidangan atau resep yang punya kandungan kalsium yang tinggi Dari salah satu bahan dasarnya, geju kraft Acara ini, peragakan ini akan lebih menarik dan istimewa Ada, kita lihat ayam potong dadu Kemudian, apa namanya, bawang putih, bawang bombay yang disinjang, ada garam Kemudian disitu ada lagi saus tomat, kecap manis, kecap asin, ada kacang polong Kemudian nanti ini, keju kraft sedar Aduh, enak sekali Enak ya, terus kemudian disini ada, apa namanya, ini ada Sosage yang diiris, kemudian wortel yang sudah kita potong dadu kecil Terus diseduh air panas sebentar Dan ini ada tomat Tomat, dan apa ini Nadine? Apa itu? Ini apa ya? Mentimun Mentimun Dan ini nasi yang sudah kita siapkan Lengkap sekali bahannya Lengkap semuanya Jadi, nanti Mbak Ira yang masak, saya yang ini, yang membantu Mama masak dulu ya Mama masak ya Nanti mau bantuin apa? Nanti kita siapkan dulu disini, kita panaskan dulu minyak Nanti suka nggak nasi goreng? Nasi goreng suka Suka ya? Suka ya Ini sedikit saja Ini baru nih modelnya Modelnya baru, nasi gorengnya Yuk, kita masak Mbak Mbak Ira disini Apa dulu nih, Bu Siska? Kita masak Kita masak perlahan-lahan Nah ini cukup Sekarang bawang bombay dulu Kemudian bawang putih Bawang putih ya Bawang bombay dan bawang putih dulu Ini udah lumayan panas kayaknya ya Nah, buka Nah, pinter ya Lagi, lagi, lagi Terus 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 ini masih ada bungkusnya satu lagi Ini bukanya begini Ini ada kerasnya Bisa kan? Bisa ya, pinter ya Ira Ini Ira, saya tahu Pasti Ira hampir setiap hari Memberikan kejukrah pada putra Apa yang dia suka deh Kejuk Nah, ini Apa namanya Kita tahu Berapa kebutuhan anak Untuk kalsium ini per hari Seharinya? Ya, jadi ada tabelnya Ira Coba Kadang-kadang suka terlewat tuh oleh saya Tabelnya ini Kebutuhan kalsium anak per hari Usia anak Satu sampai dengan Sembilan tahun Kalsium yang dibutuhkan per hari Lima ratus miligram Lima ratus miligram Kalau umur 10 sampai dengan Lima belas tahun Tujuh ratus miligram Nah, ini empat tahun Berarti dia kebutuhannya Lima ratus miligram ya Lima ratus miligram itu Kira-kira Sama dengan Seratus gram Keju Kita potong Nah, kalau satu ini Dua ratus lima puluh Maka kurang lebih Seratus ini kita potong Gini Ini sayang ya Potong Ini dikecilin kemana Kecilin Saya belum hafal sama dapurnya nih Dapurnya, dapur sayangkan Nah, ini kurang lebih Seratus gram keju Sama dengan Lima ratus dua puluh miligram Kalsium Oh, segitu ya Ini apa lagi? Sekarang ayam Ayam kita masukkan ayam Nah, masak ayam ini Sampai berubah warna Nah, potong Tidak semua dan potong Mau titipin yang kecil? Boleh Yuk Sekarang kita kalau sudah berubah warna Kita kasih Garamnya udah belum Garam belum Nasi dikit aja garam Seberapa? Cukupnya ya Cukupnya Dan kecap manis Dikit Nah, dikit kecap manis Terus ini Saus tomat Ini kalau nasi goreng Untuk anak-anak Sarapan anak-anak Kita nggak boleh pedas Nah, ini sekarang nasi Langsung dimasukin Matikan nasinya Matikan apinya Matikan apinya boleh Biasanya kan kita takut tuh Nah, ini Aduk dulu Aduk dulu Wah, ini enak nih Buat di bawa ke sekolah Terus tambahkan kecap asin Terus dikit agak Tambah kecap asin juga Ya Nunggu ya Iya Sekarang kacang polong Tambah Oh, kacang polong Cantik kan ada yang warna hijau Terus pakai ini Apa itu namanya? Apa namanya ini? Wortel Wortel Iya, wortel Ini buat mata ini Nah, sekarang ini apa ini? Kenal nggak? Sosis Sosis suka nggak? Sosis ya Oh, dia juga Suka Suka Sekarang tambahkan keju Tambahkan keju Krab Yang dipotong Nah, ini dia Semuanya Kalau sudah matang Kita nanti untuk penyajiannya Namanya juga dibungkus Kita sudah menyiapkan dadar Dadarnya bahan telur Nah, matikan apinya dulu Kalau sudah matang Matikan apinya Yuk, kita sekarang Di sini ya Mati, sudah mati Nah, sekarang kita bungkus Bungkus Kita ambil selembar dadar Nah, ini Nanti mau lihat Nanti mau lihat Nanti mau lihat Begini ya Begini saya ya Begini ya Nanti di sini Kita di sini Nah, ini Taruh di tengah-tengah Taruh di tengah Nanti buat Nanti Bawa ke sekolah ya Bawa ke sekolah Asik sekali Bawa ke sekolah enak sekali Terus ini bungkus Ding-ding-ding-ding-ding Ini bungkus Nah, jadi kan Terus kalau mau dimam di rumah Ditaruh di sini Mau dimam di rumah Nah, ini istimewa Bisa bikin sendiri Bikin sendiri gitu Terus kasih irisan ini Irisan mentimun Ada sayurannya lagi ya Timun ya Mentimun suka nggak? Susah mentimun Yuk, ambil mentimunnya boleh nih Ya mau Mau hiasnya aja Mau hiasnya aja Ini mentimun Nah, ini Terus sekarang kasih tomat Sepotong tomat Tomat sepotong Sayurnya banyak juga Iya, sayurnya sepotong Nah, ini Terus taruh di sini Ini buat Kalau pagi Makan pagi Nah, asik sekali Sampai kan? Daging iris Jadi ini untuk bekal anak sekolah Sandwich daging iris ini Kita membuatnya Yang utamanya dagingnya Jadi daging Kita pilih Daging Has dalam Nah, ini kita taruh di sini dulu Nah, daging ya Nanti takut nggak lihat dagingnya Nggak ya Nah, daging iris ini Itu kita harus Apa namanya Tusuk dulu Tusuk-tusuk dulu Cocok agar lebih lunak Dan cepat memasaknya Nah, Ira bisa gini Nanti saya akan membuat Untuk ini rendamannya Bisa ya Bantu membantu Nah, sebentar aja Tahan utamanya kan dagingnya Terus bahan lainnya Ini terdiri dari Pala bubuk Kemudian kecap asin beraroma Ada garam sedikit Kemudian bawang putih yang dihaluskan Mayonnaise Kemudian yang ini Kotak biru Keju kraft Fedar Sandwich Roti Dan untuk apa sayurannya Ada tomat Mentimun Kemudian daun selada Dan nanti kita memasaknya Mempergunakan margarin Tadi nasi-nasi ya Tadi nasi Sekarang kita Variasinya Sekarang pakai Ini Roti Nah, kita lihat Ini dibuang ya Kulitnya Boleh dibuang Boleh enggak Nah, ini sekarang Untuk remdanonnya Ini kita kecap asin ini Kecap asin beraroma Kita taruh dalam adab Kemudian Ini memang suka Kalau di dapur Ini ikut Pala Terus ini Bawang putih Bawang putih Kita aduk ya Aduk dulu Nah, ini aduk rata Aduk, 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 aduk Terus nanti Ini kita lumuri Kemudian dilumuri kemarin Nah, ini biar rata ini Ini biar rata 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 Ditambah emang Pinter Pinter ya Nah, terus kemudian nanti Kalau sudah Apa namanya Sudah rata Kita sudah diamkan Selama setengah jam Sampai dengan satu jam Nah, kita memasak Nih, memasaknya Ini Kita panaskan dulu margarin Margarin kita panaskan Wah Nah, ini kalau sudah Nanti kita Masukkan dagingnya Kalau Setelah selesai Di ini ya Di apa namanya Kita masak Masak Kita bisa juga panggang Atau juga kita matangkan Seperti ini Busah ya Nah, kita matang Sampai dia berubah warna Diamkan dulu Sampai berubah warna Nah, ini kalau sudah satu sisi Kita lihat satu sisi Matang Terus kita balik lagi Terus sampai berwarna coklat Nah, ini Matangkan dulu Terus kemudian Kalau sudah berwarna coklat Seperti ini Kita matangkan Kita mematanginnya pakai air Tambahkan air Air ya Terus aja kita matangkan Sampai Ini menjadi lunak Menjadi lumak Dan kuahnya menyusut Iya Kira Setelah 20 menit Dia akan menyusut Kemudian dagingnya menjadi lebih lunak Kita matikan aja Api Nanti kemudian Nah, Nadin Mau enggak Sekarang kita nyiapin Untuk Ini dia Apa ini Marut keju Buka dulu Kejunya buka dulu Yuk, buka Buka Nah, sekarang daging Daging yang sudah matang ini Kita bisa iris Ini kuahnya masih Bukan santap juga Kita ilangkan Ini pakai nasi juga bisa ya Oh, iya Nanti pakai kentang Nah, sekarang Kita potong dulu dagingnya Potong Hmm, lunak itu Lunak sekali Karena yang sekarang Sini dulu Udah belum nih Belum Oh, bantu ya Nanti kita harus pakai ini Parut ya Parut Parut ya Yuk, yuk Besar Banyak, banyak Banyak, banyak Ini yang untuk Nadin untuk pegang tangan Jangan semua Jadi tangannya Nanti nanti enggak kotor Pakai ini Sedikit Ya Ini Yuk Parut Parut Ya, bisa parut Mau pegang ini ya Nah, sekarang ini Kita lihat Sekarang untuk Apa namanya Rotinya Kita bisa pol Ini kita siapkan ya Oleh dulu Pakai Oh, ini pakai Mayonnaise ya Ya, pakai mayonnaise Nah, sekarang kita Kasih margarin dulu Sikit Kita bisa pakai margarin Ini kayak gizi Ini Istimewa Nah, ini Nah, sekarang Nah, sekarang daging irisnya Daging irisnya Bisa dikasih sini Nah, ini Aduh Ini ya Istirotik Ini satu lagi Istirotik Nah, kita bakal pakai ini Enak sekali Bakal kolam Ini kemudian Kita bisa tambahkan Di sini Mentimun Mentimun Irisan mentimun Tipis-tipis ya Ini cepat juga ya Menyiapkannya ya Bisa Jadi, kita malam hari Membuat Merentang pagi-pagi Kita untuk memasaknya Atau malam hari Nanti kemudian Kita masaknya Dibagi hari Kejunya sudah Sekarang-kali kejunya dulu Ini Di latinya belum dikasih kejunya Ini Nah Oh, mau kasih kejunya Kasih kejunya Kasih kejunya sini Hmm Kasih kejunya Boleh tambahin Kejunya boleh tambah Nah, nah Tarok-tarok Mau yang banyak Uh, banyak ya Sekarang mau ini Nah, asik kan banyak Sekarang kasih tomat Tomatnya mana Tomat Tomat dipasang sini Satu Satu tomat ya Sekarang Tutup Tutup Satu tomat yang rapat Asik Ini dibawanya pakai apa ini Nah, ini istimewa Ini dari Keju kraft Ada kotak seperti ini Ira Cantik Mau gak Mbak Serolani Lucu cantik ya Ini bagi pemirsa juga Kalau sekarang ini Kita mau membeli keju kraft Akan Keju kraft sedar Yang seperti ini Kita membeli satu Dapat satu ini Oh, jadi Beli satu ini Dapat kotak Iya Mesti beli berapa nih ya Warnanya apa Koleksinya ada Ada empat Apa namanya Empat warna Empat Oh, ini tokohnya Tokohnya ada empat Jadi mau Mau apa Jadi kumpulkan semua Beli satu Kraft sedar Dapat satu kotak Beli empat Dapat empat tokoh ya Iya Nanti kan Tidak tiap hari sekolahnya Tokohnya lain-lain Pas Ini pasti pas Ini maksudnya Kemarin Nah, ini enaknya Lu lihat nanti Buat sekolah Aduh Nanti aku mau coba deh Nah, ini kasih lagi Tomat di atas Nah, Tomat sama apa lagi Nadi Mentimun ya Mentimun kan suka Ini seger ya Mentimunnya Bias pakai mentimun Mau kasih mentimunnya Kasih mentimun ya Nadi Nah, cantik Sekarang tutup dulu nih Tutup Nanti tutup Bapak Nanti ke sekolah ya Tapi ini misalkan Kita tidak dengan sandwich Kita pun bisa dengan Kentang goreng Ada alternatif lain Ada alternatif lain Kentang goreng Kalau di rumah buat siang juga enak Ini kentangnya kasih Keju parut di atasnya nih Ini anak-anak kan suka banget Taburin keju Seperti ini Terus ini Dagingnya Tuk Oh, enak Aduh Aduh Ini Ini buat yang bosan makan Nah, iya Ini bisa pakai Ini buat variasi ya Pakai variasi bisa Nah, ini Kasih cantiknya ini Nah Praktis ya buatnya juga Jadi juga kebutuhan kalsium anak Untuk pertemuan juga Tertanuhi Jadi variasinya Tambahkan keju Nah, Ir Kita tunggu dulu Untuk menyiapkan resep yang ketiga Resep kiriman pemirsa Dari pemirsa Jadi kita banyak sekali yang digirim Oh, iya Jadi ini khusus yang untuk bekal sekolah Kita pilih Omelette kuitiau keju Omelette kuitiau keju Iya Ini baru denger Baru denger ya Ada omelette Ada kuitiau Pakai keju Kiriman Amalia Setianti Lestari Di Jakarta Nah, disini bahan-bahannya Saya sudah siapkan Bawang bombay yang dicincang Bawang putih yang dicincang Terus ada Margarin Saos ikan Keju Krab sedar Kemudian Irisan Sose sapi Kaldu bubuk Rasa ayam Kemudian Garam Disini juga ada Susu cair Irisan Seledri Dan telur Ini juga ini apa Kuitiau Kuitiau Ini kuitiau dari beras Ini yang seperti ini Sekarang ada banyak di pasaran Kuitiau beras yang kecil ini Gampang ya Bahannya didapat ya Kemudian kita rendam air panas sebentar Hasilnya seperti ini Nah, sekarang Kita bikin ini Ya, bikin ini Nah, ini untuk bikin kita panaskan dulu Sementara panaskan minyak ya Nah, Nadine Nadine mau Mau ngocok apa? Telur Ya, dari tadi ingin ngocok telur ya Boleh Boleh ngocok telur Nah, sementara juga Nah, akan ini ir Apa namanya Membuka keju Jadi, diapakan nanti kejunya Kejunya untuk pelengkap Jadi, ini prosesnya Ada dadarnya Bisa langsung Bisa juga nanti dipanggang Habis begini Mesti sabar ya Sama Nadine ya Main, ikut main-main di dapur Nah, ini Kita parutnya Ada yang kasar Kasar Yang gede-gede Seperti ini Kita bisa pakai yang ini Nah, ini yang halus Kocok dulu Istimewa ya Boleh dibantu Boleh 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 dibantu Sekarang kita panaskan dulu ini Margarinya dipanaskan Bisa Ini telur udah ditambahkan garam sedikit Tambahkan garam sedikit Nah, ini Kemudian nanti Kalgunya diadulkan nanti sini Dan sekarang susu Tambahkan susu Susu cair Aduk lagi Aduk lagi Terus Sampai rata ya Bawang bombay dulu Bawang bombay ini kita tumis Sampai berwarna transparan Itu berarti dia Cukup sudah Apa namanya Matang Cukup layu Wangi lagi Nah, wangi Ini Ini Kita masukkan kaldu bubuk Kaldu bubuknya masuk Aduk Nah, ini Buri kasih mewah Nah, ini sekarang kue tiaunya Oh, dicampurkan Iya, kue tiaunya dibuat Kita aduk kue tiaunya Nah, ini Masak Kasih saus ikan Saus ikan Saus ikan Atau kecap ikan Nah, ini dia Kan udah rata semuanya Udah gak usah lama Gak apa-apa Oke Nah, ini Oke Sini aja Sini aja Nah, jampang Oh, ini dimasukkan ke sini ya Sini ya Oke Nah, ini sekarang yang untuk adonan kita kasih yang halus Nah, aduk rata dulu Yang halus yang dimasukkan ke adonan Nah, adonan Nah, sekarang ini juga panas Sekarang udah panas ya Ini kita tuang sini Nah, sekarang Kita kasih Ini Sosisnya bisa dipasang di sini Sekarang kita mau panggang Kita set dulu Pemanggangan Tapi sementara Nah, ini Maruknya ini Nah, itu gimana Ini rohin Nah, ini Ini tata Kejunya di sini Cantik ya Ini taruh Kejunya taruh Taruh semua Nah, udah Ya Nah, sekarang Panggang ya Panggang Nila, irum maruhin Panas Nah, dimasukkan ke oven Tadi berapa menit? Antara 15 Sampai dengan 20 Sampai kering aja Nah, ini Kalau sudah Nanti kita lihat Sudah dipanggang Seperti ini Nah, ini Kita tinggal Untuk penyajiannya Kita potong Kita ambil sedikit Ini kalau dipotong Dimasukkan potak roti Potak roti Kita garam di situ aja Yang kalau sudah jadi Gini Ini Nanti kasih Kasih ini Apa namanya? Ini enak Ini kalau lagi istirahat Kita habis main Makan ya Ini enak Tapi mentimun Ini timun Untukkan mentimunnya Nah, sekarang satu lagi Nah, ini tomatnya Belum tomatnya ya Tomatnya satu Atau dua Ini dua tomatnya Oke Masukin Masukin di sini Bisa tambahkan lagi Tomatnya Aduh Nah, sekarang Sudah siap kan Untuk bekal sekolah Sudah deh Semua resep Sudah kita peragakan Tadi ya Oh iya Tadi untuk Ibu Amalia Secanti Lestari Istimewa sekali resepnya Dan Pilihan yang kedua Untuk Ibu I.I. Suryani Dijimani, Bandung Kedua ibu ini Mendapatkan